Pemerintah kembali menghidupkan jalur kereta api terminal Peti Kemas, Surabaya. Pembukaan jalur itu diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pengeluaran barang atau Dueling Time Peti Kemas Internasional di Pelabuhan Tanjung Perang. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan selama ini proses penurunan barang memerlukan waktu lama. Dengan dibukanya, jalur kereta api itu akan mengurangi waktu pengeluaran barang serta membuat efisiensi sebesar 10%. Selain itu, jalur kereta itu juga akan menguntungkan penggunaan jasa karena bisa menekan biaya operasional, pengangkutan hingga 15%. Selama ini, rata-rata Dueling Time di Pelabuhan Tanjung Perang mencapai 5 hari. Tapi kalau masuk pelabuhan itu, tujuannya supaya ada intermodal sehingga pilihan daripada pengguna lebih banyak. Ada truk, ada kereta api gitu loh. Dan mengurangi kebatatan jalan raya. Kan juga gak mungkin semua dilayani pakai jalan raya.